Assalamualaikum semuanya, welcome back Nah, jadi yang pertama aku mau nge-unboxing dulu beberapa art supplies Yang aku kemarin beli di toko offline, namanya toko cemara Dan di Shopee Yang pertama aku mau nge-nge-nge Yang pertama ini ada masking tape, karena masking tapeku yang kemarin itu tuh kayak udah mau habis gitu Dan ini aku coba beli versi ukuran kecilnya, yang cuma 1 cm gitu Dan gak tau deh, ntar aku bakalan konsisten enggak pake yang kecil ini, karena kan biasanya pake yang agak gedean gitu Tapi ini oke sih Terus ini penggaris kecil ukuran 15 cm Kenapa? Karena aku kayak ribet gitu loh kalo pake penggaris besi yang biasa aku pake Mungkin kalian tau, aku kan suka bikin ilusi optik gitu atau gambar-gambar lain Itu tuh jadi kayak agak ribet gitu kalo pake yang gede Nah ini kenapa aku beli cet akrilik meris ini Karena kan biasanya tuh aku ngelukis pake cet akrilik botolan gitu loh Nah emang enak, tapi tuh terkadang pelah gitu loh Karena belum nyatuin warnanya dan belum lagi kalo misalkan campurannya tuh gak sesuai sama warna yang kita mau gitu hasilnya Nah jadi deh aku beli ini yang udah banyak warna-warnanya Banyak pilihan-pilihan warnanya Tapi sayang banget sih ini karena mungkin tadi aku nge-unboxingnya Agak gimana, jadi dia robek gitu loh Tapi ya oke, gak apa-apa Ini ukurannya kurang lebih 9 cm-an 9 cm-an Dan dia isinya kayak padet gitu Tapi aku gak tau sih ini kalo misalkan dia gak dipake selama seminggu, dua minggu Bakalan kering apa enggak, aku gak tau sih Ya semoga aja enggak Selanjutnya ini ada kuas Joico yang BR9 isinya tuh 10 cm-an Ini tuh kuas yang sering banget direkomendasiin sama para artis Katanya sih kayak enakin gitu dipakainya Selain itu sih aku beli ini karena kuas yang sebelumnya tuh kayak udah susah diajak untuk bekerja sama gitu Makanya aku beli yang baru gitu MENGAL selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ada nomor 3 nah ini dia enakan banget, tapi brushnya kok jadi agak gimana ya, ini pas ditutup dia kayak ngebercabang gitu loh tapi semoga ntar pas di apply enak deh karena tadi aku pikir nomor 0 yang paling kecil, ternyata 0 per 3 itu lebih kecil dibanding brush yang nomor 0 itu tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya aku lupa ketinggalan ini aku juga beli snowman snowman ini ukuran 0,3 aku pikir karena si micron itu udah cukup mahal ya menurutku, maksudnya kalau di kantongku itu udah kayak mahal gitu loh jadi aku beli ini harganya masih terjangkau sih dan mirip banget gitu kok sama micron, tapi mungkin ya kualitas apa gimana balik lagi ke masing-masing orang sih jadi relatif selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!